Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusdhamawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Kembali mengenai pendataan non-SN Kali ini kami akan Placebit ke tahun 2022 Terkait masalah jabatan yang tidak Sesuai dengan pendataan non-SN Di tahun 2022 Apa saja jabatannya Sebelum kami tampilkan Kami sampaikan Pengincian jabatannya Di sini perlu Bapak Ibu atau kawan-kawan khusus Dari Kementerian Agama Diperhatikan Ada surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Tetangga 25 April 2024 Terkait dengan masalah Verifikasi dan validasi hasil PDM Tenaga Nasen Kementerian Agama Untuk PDM Tampung pertanyaan data secara mandiri Sudah berakhir Kemarin diberi waktu Tau batas Sampai dengan tangga 19 April 2024 Sekarang sudah masuk Ke bagian verifikasi Dan validasi hasil PDM-nya Yang dilakukan oleh Admin dan pimpinan Satuan atau unit kerja Di wilayah Tai tempat Daerahnya masing-masing Tertangga 26 Sampai dengan 29 April 2024 Di bagian surat ini Ada ketentuan Atau petunjuk teknisnya Di sini juga disampaikan Ada Kategori Kesalahan Atau permasalahan Yang terjadi Dalam pengisian data PDM ini Diklasifikasikan secara umum Menjadi dua Permasalahan Dan dua kesalahan Minor Kesalahan kecil Dan mayor Kesalahan besar Di bagian mayor ini Bapak Ibu Di point nomor 1 Penting diperhatikan Jabatan yang tercantum Pada lampiran 2 Surat BKN Nomor 3302 Dan seterusnya Ini termasuk Kesalahan Mayor Atau cukup Fatal Coba kita cik Untuk surat BKN-nya Kita tampilkan Suratnya Inilah surat BKN-nya Tertanggal 7 Oktober 2022 Nomornya Bisa dilihat di sini Lampingannya Ada tiga Bengkas Halnya Jabatan yang tidak sesuai Dengan ketentuan Pendetaan Tenaga Nenaesin Di lingkungan Instansi Pemerintah Termasuk Di sini Juga Kementerian Agama Ada yang tidak Sesuai Dengan Jabatan Ini Kementerian Agama Coba kita cik Lampingannya Apa saja Jabatannya Tidak sesuai Lampingan 2 Jenis Jabatan Yang tidak sesuai Dengan Surat Men 4RB Nomor Ini Bapak Ibu Dan nomor ini Di sini Ada beberapa Nomenklatur Jabatan Cukup Banyak Bapak Ibu Secara umum Di sini Banyak Cleaning Service Satpam Tanpa tugas Keamanan Tanpa tugas Kebersihan Pengamu Pengamuan Pengamuan Di sini banyak Bapak Ibu Taukan 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 452 803 Nomenklatur Jabatan On Map Jumlah Keseluruhan Dari Jabatan Yang ada Yang tidak sesuai Waktu pengisian Data Non-Aisin 2002 Komaren Nanti Untuk Masalah itu Bapak Ibu Di sini Ketangangannya Seperti Pengemudi Tadi Taga bersihan Serta Satuan Pengamanan Dan sejenisnya Dan yang terampir Tadi Masuk Melalui Tenaga Alidaya Tau Sourcing Dan tidak Termasuk Dalam Data Dasar Non-Aisin Di sini Bapak Ibu Sudah Jelas Kalimatnya Tidak Termasuk Dalam Data Dasar Non-Aisin Jadi Jika Bapak Ibu Termasuk Dalam Jabatan Jabatan Yang tidak Sesuai Pendataan Nasen 2022 Semoga Nanti Ada Kebijakan Atau Solusi Dari Kementerian Atau Lembaga Masing-masing Tempat Kita Bekerja Atau Melakukan Tugas Seperti Kementerian Agama Ini Mudah-mudahan Ada Solusi Dan Kebijakan Dari Para Pemangku Kebijakan Tau Jabatan Di Lingkungan Kementerian Agama Bagaimana Dengan Kawan-kawan Yang Masuk Tadi Dalam Jabatan Tidak Sesuai Oke Ini Saja Bapak Ibu Informasinya Bisa Bami Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Mohon-maaf Jika Dalam Penyampaian Atau Perkataan Kami Terdapat Kesalahan Atau Kekorangannya Salah Dan Ayuhnya Kami Sudah Dengan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh